Kami hanya teman biasa. Ekspresi Sue Ling sedikit berubah saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Teman biasa. Kilatan dingin melintas di mata Yuan Yi. Wanita tuan muda tidak boleh dinodai. Mata Sue Ling menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia mendengar ini. Saat berikutnya, Yuan Yi membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Telapak tangan ini benar-benar berbeda dari yang dia gunakan pada kasim tua itu. Douki antara langit dan bumi sepenuhnya terserap dan terkondensasi di telapak tangan Yuan Yi. Selanjutnya, aliran ki putih menyembur keluar dan berubah menjadi naga ki dengan dua pasang sayap yang membombardir tubuh Ningki. Ningki tertangkap basah dan dikirim terbang. Tubuhnya menabrak dinding di belakang ruang tamu dan beberapa ruangan lainnya. Seluruh area langsung berubah menjadi reruntuhan, mengubur Ningki di bawahnya. Keributan besar tersebut menarik perhatian beberapa ahli di ibu kota. Mereka terbang satu demi satu. Saudara Ning. Mata Tianzu menunjukkan ekspresi cemas. Namun, dia menyadari bahwa dia telah dikunci oleh aura pihak lain. Dia tidak berani bergerak dan hanya bisa berdoa agar Ningki masih hidup. Namun, bahkan Douzong atau Douzun mungkin tidak dapat bertahan dari serangan ini, bukan? Dongfang Haoji tidak mengeluarkan suara. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Yuan Yi. Yuan Yi hendak membunuhnya ketika Sue Ling maju selangkah dan berdiri di antara mereka. Yuan Yi secara acak mengulurkan tangannya dan menjentikkan jari Dongfang Haoji saat melihat ini. Dongfang Haoji sepertinya terkena kekuatan besar dan terlempar. Yuan Yi, itu sudah cukup. Suara Sue Ling sangat dingin. Udara dingin yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya. Lapisan es padat terbentuk di tanah dan menyebar menuju Yuan Yi. Tak lama kemudian, permukaan tubuh Yuan Yi tertutup es padat. Ini adalah kemampuan bawaan Sue Ling. Namun, tubuh Yuan Yi bergetar di saat berikutnya dan lapisan esnya pecah berkeping-keping. Dia berkata dengan tenang, tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan manusia di Dongsuan itu, dia sudah mati sekarang. Mulai sekarang, kamu hanya dapat memiliki tuan muda di hatimu. Siapa yang disinggung oleh Dongfang Haoji? Bahkan rumahnya akan hancur. Siapa wanita itu? Sepertinya basis budidayanya cukup tinggi. Setidaknya, dia lebih kuat dari kamu dan aku. Beberapa Dongsung berdiri di udara, melihat pemandangan ini dengan kaget. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya menembus udara. Markis Naga Suci. Pedang Langit Markis. Markis Zenbei. Rajamu. Eh, mungkinkah dia adalah polisi dengan peringkat tertinggi di sekte penjara hitam? Kerumunan melihat siluet yang muncul satu demi satu, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, terutama pria parubaya terakhir. Dia mengenakan seragam tradisional sekte penjara hitam, dan di belakangnya ada Ye Ming Yu yang penuh hormat. Tidak sulit bagi orang banyak untuk menebak bahwa pria parubaya ini adalah polisi dengan peringkat tertinggi di sekte penjara hitam, nomor dua setelah kepala detektif. Itu adalah eksistensi kelas doseng. Yuan Yi hanya menatap mereka dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Polisi Yang, itu dia. Ye Ming Yu dengan dingin menunjuk ke arah Yuan Yi dan berkata pada Yang Ke. Markis Naga Suci dan yang lainnya juga merasakan bahwa Yuan Yi luar biasa, jadi mereka tidak bertindak sendiri. Mereka semua memandang Yang Ben. Selain Rajamu, Yang Ben adalah orang terkuat yang hadir. Rajamu hanyalah seorang douzun, sedangkan Yang Ben adalah monster tua yang sudah terkenal sejak lama dan masuk dalam daftar langit. Ekspresi Yang Ben agak serius saat dia melihat ke arah Yuan Yi. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang, bolehkah saya tahu mengapa senior ada di sini? Senior. Mengapa polisi yang memanggilnya senior? Mata Ye Ming Yu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Rajamu dan yang lainnya sadar dan memandang Yuan Yi dengan kaget. Bahkan jika seorang pakar daftar langit memanggilnya sebagai senior, kemungkinan besar dia adalah seorang dodi. Memikirkan hal ini, sosok Sky Swat Markis bergerak dan hampir kehilangan pijakan di udara. Enyahlah. Yuan Yi berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Ekspresi Yang Ben sedikit berubah saat dia dengan tegas berbalik dan pergi. Melihat ini, semua orang buru-buru mengikuti, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Namun, mereka tidak terbang jauh dan tetap di udara mengamati situasi. Pada saat yang sama, yang kememerintahkan Ye Ming Yu, pergi dan undang kepala detektif ke sini. Petik 2. Iya. Ye Ming Yu berbalik dan pergi dengan ekspresi kaget. Mendengar ini, dia sudah bisa menentukan budidaya Yuan Yi. Total ada empat dodi di tempat ini. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi, pada akhirnya akan merepotkan jika mereka bergandengan tangan, Yuan Yi memandang Sui Ling ketika dia memikirkan hal ini. Dia berbicara dengan agak tidak sabar, Nona Sui, jika Anda masih tidak pergi, jangan salahkan saya karena menangkap Anda kembali. Pada saat itu, saya bersedia menerima hukuman bahkan jika Tuan muda mengetahuinya. Kamu membunuh saudaraku, kamu tidak bisa pergi. Dongfang Hauji naik dari tanah. Ada lubang di dadanya tempat darah segar terus mengalir. Matanya merah dan sangat merah. Menguasai. Kasim tua itu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berlari ke sisi Dongfang Hauji, mencoba menghentikannya agar tidak mengirim dirinya sendiri ke kematian. Kasim tua itu sudah tahu bahwa asal-usul Yuan Yi mungkin sangat menakutkan. Yuan Yi menatap dingin ke arah Dongfang Hauji, Semut, aku tidak membunuhmu barusan karena aku memberikan wajah Nona Sui. Kali ini, kamu mencari kematian. Niat membunuh yang intens menyebar dari tubuh Yuan Yi dan menyapu ke arah Dongfang Hauji setelah dia selesai berbicara. Senyuman tipis muncul di wajah Dongfang Hauji. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Ledakan. Saat Yuan Yi hendak membunuh Dongfang Hauji, tempat pemakaman Ningki tiba-tiba meledak. Batu bata dan ubin berterbangan ke segala arah. Ningki keluar dari dalam dengan wajah kotor dan berjalan menuju Yuan Yi. Yuan Yi sedikit terkejut. Dia tidak mati. Yuan Yi sangat menyadari kekuatan telapak tangannya. Itu cukup untuk membunuh Douzun bintang satu. Budidaya pihak lain hanya berada di puncak kelas Douhuang, bukan? Orang ini mengurangi kesehatanku menjadi hanya 100 poin dalam satu gerakan. Aku hampir mati. Untungnya, anting-anting yang Penatua Meng berikan kepadaku meningkatkan kesehatanku sebanyak 200 ribu poin. Untungnya, tubuh Dewa Perangku berhasil menembus ke tahap ketiga hari ini. Kalau tidak, aku akan menjadi mayat sekarang. Ningki berpikir sambil berjalan ke sisi Dongfang Hauji. Kamu belum mati. Mata Dongfang Hauji menunjukkan sedikit keterkejutan. Supremasi Tianzu menghela nafas lega saat melihat itu. Saudara Dongfang, apakah kamu bodoh? Kamu ingin melawannya sampai mati? Tidakkah kamu tahu bahwa orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya? Cepat pindah ke samping. Ningki mengirimkan suaranya ke Dongfang Hauji. Su Eling melihat Ningki sepertinya tidak terluka sama sekali. Cahaya aneh muncul di matanya dan dia berkata kepada Yuan Yi, Yuan Yi, aku akan pergi bersamamu. Jangan sakiti orang lain. Jika tidak, aku akan menghancurkan tubuh nagaku sendiri. Tuan mudamu tidak akan mendapatkan apapun. Yuan Yi awalnya berencana membunuh Ningki ketika dia melihat Ningki dapat menahan serangannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Eling, dia hanya bisa menatap Ningki dalam-dalam dan menganggup ke arah Su Eling. Ayo pergi. Tunggu. Kata Ningki. Yuan Yi tiba-tiba berbalik dan menatap Ningki dengan dingin. Meskipun aku bukan tandinganmu sekarang, bukan berarti aku tidak akan menjadi tandingannya di masa depan. Siapa namamu? Aku secara pribadi akan mengembalikan serangan telapak tangan ini kepadamu di masa depan. Adapun Tuan Muda yang kamu sebutkan, beritahu kepadanya bahwa Nona Su Eling tidak menyukainya. Jangan ganggu dia. Dia bahkan mengirimmu keluar untuk menangkap orang. Skandal yang luar biasa. Ningki tersenyum tipis. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. 562. Yuan Yi memandang Ningki dengan niat membunuh. Jika Su Eling tidak mengancamnya dengan nyawanya, dia akan mengubah Ningki menjadi daging cincang. Sesaat kemudian, bibir Yuan Yi membentuk senyuman mengejek. Dengan bakatmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Tuan Muda ku. Jika kamu mencari kematian, temui aku di Tanah Suan Utara. Dia memandang Su Eling. Tiga napas. Aku hanya akan memberimu tiga napas. Jika kamu tidak pergi bersamaku, anak ini akan mati. Hati-hati di jalan. Su Eling mengirimkan suaranya ke Ningki. Tanpa menunggu jawaban Ningki, dia pergi bersama Yuan Yi dan menghilang dari pandangan semua orang. Heavensward Markis dan yang lainnya memandang Ningki dengan mata sombong. Jadi ahli misterius itu datang mencari gadis ini. Latar belakang gadis ini sungguh luar biasa. Suan Utara. Aku khawatir dia adalah keturunan Dodi. Dengan bakat anak laki-laki ini, bagaimana dia bisa dekat dengannya? Sangat disayangkan bahwa para polisi dari sekte penjara hitam mati sia-sia. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Yang Ben. Ada perubahan yang jelas pada ekspresi Yang Ben setelah Yuan Yi pergi. Dia menghela nafas lega dan menatap Ningki dengan ekspresi muram. Dalam sekejap, dia muncul di atas Ningki. Ekspresi Dongfang Hauji sedikit berubah dan dia menangkupkan kedua tangannya. Salam, polisi Yang. Dari mana asalnya? Yang Ben berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan Dongfang Hauji. Ningki memandang Yang Ben dan tersenyum. Polisi Yang, Anda baru saja mendengarnya. Mereka berasal dari Suan Utara. Mengenai latar belakang mereka, saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu. Wajah Yang Ben menunjukkan sedikit kemarahan. Jika kepala polisi datang terlambat, bukankah akan memalukan jika dia bahkan tidak bisa mengetahui latar belakang pihak lain? Merasakan niat membunuh yang samar dari Yang Ben, Ningki ragu-ragu. Haruskah dia memberitahu pihak lain bahwa dia akan menjadi murid Mengkingling? Setidaknya itu akan membuat pihak lain ragu. Baru saja, Ye Mingyu secara terbuka mencoba menjebaknya. Polisi Yang ini mungkin bukan orang baik. Polisi Yang, ini adalah kesalahpahaman. Saya dapat membuktikan kepadanya bahwa dia tidak mengetahui latar belakang pihak lain. Dongfang Hauji melangkah maju dan berkata, Anda, bahkan Yurujin tidak punya hak untuk berbicara di depanku. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa Anda terus-terusan mengganggu masalah ini? Yang Ben memelototinya dan Dongfang Hauji merasakan pukulan berat di dadanya. Luka yang sudah berhenti mengeluarkan darah mulai mengeluarkan darah lagi. Kasim Tua itu terkejut dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Dongfang Hauji. Tuan, tuanku, jangan ikut campur dalam masalah ini. Polisi Yang, orang itu baru saja membunuh beberapa polisi dari sekte penjara hitamu. Kamu tidak mengatakan apapun dan sekarang kamu melampiaskan amarahmu kepada kami. Apakah ini gaya dari sekte penjara hitamu? Ningki mencibir. Suaranya, di bawah kegelisahan dokinya, langsung menyebar beberapa mil. Nak, polisi yang bukanlah seseorang yang bisa kamu tebak. Ye Mingyu dan yang lainnya terbang ke sisi Yang Ben. Ketika mereka melihat Ningki begitu tidak menghormati Yang Ben, mereka langsung memarahinya. Hanya tuanmu dari keluargamu yang memandang Ningki sambil berpikir. Ketika Ningki bertemu pandang dengannya, tuanmu bahkan menunjukkan senyuman ramah. Tidak jauh. Kak, orang itu sedang dalam masalah. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari ibu kota hidup-hidup. Mengapa kita tidak mengambil beberapa misi lain agar kita tidak bisa keluar dari ibu kota hidup-hidup? Diejek oleh sesama murid kita di Fire Phoenix City. Zhou Luning mengirimkan transmisi suara ke Wuma Fengling. Wuma Fengling menatap Ningki dengan dingin. Tidak, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ini misi pertamaku, aku tidak boleh gagal. Melihat Wuma Fengling mengarahkan pandangannya pada Ningki, Zhou Luning hanya bisa tersenyum tak berdaya. Pria ini mungkin terlihat lebih dewasa darinya, tapi sebenarnya dia sangat kekanak-kanakan. Ningki tanpa rasa takut mengalihkan pandangannya ke Skysword Markis dan yang lainnya dan mencibir, Apakah aku salah? Bukankah kamu baru saja melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Polisi Yang, anak ini terkait dengan perampokan di pasar kota hujan. Saya akan menangkapnya dan membawanya ke pengadilan, dan menginterogasinya dengan benar. Ye Mingyu tidak berencana membiarkan Ningki melanjutkan dan langsung meminta instruksi Yang Ben. Yang Ben dengan ringan mengangguk. Ye Mingyu mencibir dan hendak menyerang Ningki. Tunggu. Aliran cahaya menembus udara. Yu Rujin berdiri di depan Ningki dan Dongfang Haoji sambil tersenyum. Dia memandang Yang Ben dan berkata, Polisi Yang, ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Mari kita bicara secara pribadi. Kasim kamu juga di sini. Sayangnya, dia tidak cukup penting. Selain itu, Sekte Penjara Hitam tidak memiliki hubungan baik dengan para Kasim. Aku khawatir dia tidak bisa melindungi orang itu. Ya, orang-orang yang lewat tersenyum. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Semakin seru, semakin baik. Kamu Rujin, kamu Kasim tua, apa hakmu untuk berbicara denganku? Yang Ben mencibir, tidak menatap Yu Rujin apapun. Benar saja, semua orang berpikir sendiri. Mereka semua memandang Yu Rujin untuk melihat bagaimana reaksinya. Ekspresi Yu Rujin tidak berubah. Dia masih tersenyum dan berkata, Polisi Yang, Ibu Kota diatur oleh hukum. Jika Sekte Penjara Hitam dapat memberikan bukti, saya akan membiarkan Anda membawa anak ini pergi hari ini. Jika Anda tidak memiliki bukti, maka saya minta maaf, tapi kamu tidak bisa membawanya pergi. Kalau begitu aku akan mengantarmu juga. Yang Ben berkata dengan ringan. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekan Yu Rujin. Wajah Yu Rujin langsung memerah. Dengan keras, dia berlutut di tanah dan menghancurkan batu-batu nisan di tanah. Kerikil berceceran di mana-mana. Beraninya dia mempermalukanku di depan umum. Yu Rujin tampak kaget dan marah. Dia tidak pernah mengira Yang Ben akan begitu berani. Bagaimanapun juga, dia adalah Kasim dekat Kaisar Jiu Shu. Orang Kasim. Dongfang Hauji menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya dan berteriak pada Yang Ben. Yang Ben, kamu tidak menghormati hukum. Saya pribadi akan pergi ke Kaisar untuk mengeluh tentang kamu. Apakah Kasimu tidak suka mengeluh? Tapi sejauh yang saya tahu, Dongfang Hauji, Anda bukan lagi Kasim peringkat ketiga. Saya khawatir Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemui Kaisar. Yang Ben mencibir. Lalu dia berkata kepada Ye Mingyu, Tunggu apa lagi? Lakukan. Iya. Ye Mingyu memandang Yu Rujin dan Dongfang Hauji dengan puas, lalu terbang menuju Ningki. Di sini sangat ramai. Apa yang sedang terjadi? Suara samar terdengar dari jauh. Semua orang menoleh. Setelah melihat wajah pendatang baru, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Mondulu. Yang Ben mengerutkan kening dan berkata, Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu kembali ke Institut Tianji. Mondulu mengabaikannya, berbalik dan berteriak, Guru, saya menemukan anak itu. Dia ada di sini. Menguasai. Semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Tuan Jin muncul di depan semua orang, marah besar. Dia memarahi Ningki, Nak, beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu di luar. Sejak kapan pedang di tanganmu itu disempurnakan olehku? Di belakang Tuan Jin, Chu Feng dan yang lainnya mengikuti, dan mereka memandang Ningki dengan senyum muram. 563. Tuan Istana Jin. Mata Yang Ben dipenuhi ketakutan. Dia menarik aura Yuru Jin dan menangkupkan tangannya pada lelaki tua itu, Ketua Pengadilan Jin, pria ini adalah penjahat dari sekte penjara hitam kami. Apakah dia menyebarkan rumor tentangmu? Bagus sekali, saya berencana membawanya ke sekte penjara hitam untuk diinterogasi. Ningki, kamu mati. Beraninya kamu berbohong sebesar itu. Yuen Sang memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Dongfang Lingdong dan Chu Xian juga tersenyum tipis. Ningki berbohong kepada mereka bahwa pedang itu dibuat oleh Ketua Pengadilan Jin. Sekarang Ketua Pengadilan ada di sini, nasib Ningki tidak akan lebih baik. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini. Bahkan polisi tertinggi sekte penjara hitam ada di sini. Yuen Kongming, Chu Feng, dan Dongfang Yuluo saling pandang dengan ekspresi muram, terutama Dongfang Yuluo. Ketika dia menyadari bahwa Dongfang Hauji terluka, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Ya Tuhan, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, hahaha. Jika Iksidan yang lainnya juga mengungkapkan senyuman sombong. Namun, ketika Mubai melihat Rajamu juga ada di sini, dia menundukkan kepalanya, seolah takut dilihat oleh Rajamu. Namun, percuma saja, Rajamu sudah melihatnya. Mubai hanya bisa tertawa hampa, dan dengan patuh berdiri di belakang Rajamu bersama Mujuner. Orang tua itu mengabaikan Yang Ben dan mendarat di depan Ningki. Dia memarahi, Nak, beri aku penjelasan, atau kamu akan dipukuli saat kita kembali. Ningki tersenyum lebar, Senior Jin, seperti ini. Pedangku adalah pedang leluhur, tapi orang-orang itu, Ningki menunjuk ke arah Yuan Kong Ming dan yang lainnya, orang-orang itu mendambakan pedang leluhurku. Jika aku tidak pintar, saya akan dirampok oleh mereka. Oh, apakah begitu? Orang tua itu mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Yuan Kong Ming dan yang lainnya. Chu Feng merasa tatapan lelaki tua itu tidak benar. Jantungnya berdetak kencang. Apakah ketua pengadilan Jin mengenal pria itu? Yang Ben juga terkejut. Pada saat ini, Ye Mingyu mengirimkan pesan kepadanya, Polisi Yang, orang ini sepertinya ada hubungannya dengan ketua pengadilan Jin. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Yang Ben mengirimkan pesan dengan dingin. Ini, jejak ketakutan muncul di wajah Ye Mingyu. Saya melihat anak ini memiliki boneka kuno, dan Tuan Jin sangat gembira saat melihatnya. Saya pikir hanya itu yang ada dalam hubungan mereka. Saya tidak menyangka Tuan Jin akan datang secara pribadi hari ini. Sebagai kepala polisi dari sekte penjara hitam, dia telah menyadari bahwa penatua Jin datang dengan motif tersembunyi. Dia mungkin berencana untuk melindungi Ningqi. Senior Jin, kami hanya ingin tahu tentang asal-usul pedangnya. Kami tidak punya niat lain. Yuan Kong Ming menangkupkan tangannya dan memaksakan senyum. Oh, Pak Tua Jin mengangguk. Tuan Jin, dia adalah tersangka dari sekte penjara hitam kita, jika Yang Ben ragu sejenak sebelum berbicara. Dia ingin menguji hubungan antara Ningqi dan Pak Tua Jin. Jika bukan itu yang dia bayangkan, maka dia pasti akan menangkap Ningqi. Tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memperlihatkan wajahnya di depan begitu banyak orang. Ningqi baru saja mengucapkan kata-kata itu, jika dia tidak memberi mereka pelajaran, bagaimana mereka akan memandang sekte penjara hitam di masa depan. Tersangka apa? Enyah. Pak Tua Jin berteriak. Ya, Yang Ben berbalik dan pergi. Melihat ini, Ye Mingyu buru-buru mengikuti di belakang. Skysword Markis dan yang lainnya tercengang. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Tua Jin tidak membiarkan mereka pergi, jadi mereka tidak berani pergi. Dongfang Hao Ji dan Yu Ru Jin mengungkapkan senyuman lega. Melihat punggung Yang Ben, sudut bibir mereka melengkung membentuk senyuman mengejek. Melihat pemandangan ini, orang yang lewat tiba-tiba merasa kasihan pada Yang Ben. Sebagai polisi tertinggi dari sekte penjara hitam, seorang petapa pertempuran, dia dimarahi dua kali dalam sehari, dan kedua kali, dia disuruh tersesat. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Melihat adegan ini, Chu Feng dan keajaiban lainnya tanpa sadar menelan seteguk air liur. Beberapa dari mereka mulai gemetar. Mereka tidak percaya bahwa Ningki benar-benar memiliki hubungan dengan Tuan Jin. Apa yang kamu tunggu, enyah? Tuan Jin mengamati kerumunan itu. Iya. Setelah Skyswot Markis dan yang lainnya menerima perintah, mereka berbalik dan lari. Dengan status dan budidaya mereka, mereka tidak berbeda dengan semut di depan patua Jin. Banyak dari mereka yang bersuka cita dalam hati karena mereka tidak menyerang Ningki, jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Yang Ben, kehilangan muka. Ayo pergi juga. Yuan Kongming ragu-ragu sejenak dan melirik ke arah Chu Feng dan Dongfang Yuluo. Kata-katanya menyiratkan bahwa dia ingin meminta 2000 kristal spiritual tengah dari Ningki. Namun, pada saat ini, Pak Tua Jin dengan sengaja memelototi mereka. Melihat ini, Chu Feng langsung terbang menjauh. Tidak lama kemudian, kecuali Dongfang Yuluo, semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Mondulu mau tidak mau mengacungkan jempol pada Pak Tua Jin. Tuan, Anda sangat mendominasi. Orang-orang ini bahkan tidak berani bersuara. Pak Tua Jin tersenyum bangga. Kali ini, Dongfang Hao Ji dan Yuru Jin maju bersama dan membungkuh. Pak Tua Jin menganggup pada mereka berdua. Setelah melihat sekilas luka-luka Dongfang Hao Ji, dia dengan santai mengulurkan tangannya dan luka-luka Dongfang Hao Ji sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan Pak Tua Jin dari dekat. Dia tidak menyangka bahkan luka Yuan Yi pun bisa disembuhkan dengan mudah. Wah, ada beberapa kemajuan dalam penelitian peluru pembunuh naga. Maukah kamu ikut denganku untuk melihatnya? Keluarkan boneka perunggumu dan biarkan aku mempelajarinya. Pak Tua Jin tersenyum pada Ningki. Mata Dongfang Hao Ji menunjukkan sedikit keraguan. Mengapa sikap Tuan Jin terhadap Ningki begitu aneh? Apa itu peluru pembunuh naga? Mata Yuru Jin awalnya berpikir, lalu dia menatap Ningki dengan kaget. Mungkinkah anak laki-laki ini jenius? Ya, itu benar. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Dekan Jin, yang memiliki kepribadian yang sangat eksentrik, akan memperlakukan Ningki dengan rasa hormat yang khusus. Memikirkan hal ini, cara Yuru Jin memandang Ningki sedikit berubah. Dongfang Yuluo bereaksi sangat cepat. Dia juga menebak dari kata-kata Pak Tua Jin, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Senior, ambil boneka ini dan pelajari dulu. Aku masih ada urusan di ibu kota beberapa hari ini. Kembalikan saja padaku saat aku pergi. Ningki mengeluarkan boneka perunggu kuno tanpa ragu-ragu. Melihatnya tiba-tiba muncul, mata Dongfang Yuluo dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun yang mulia babi langit, dia berlari ke depan dengan penuh semangat dan mengukur, pria besar ini yang bahkan kaisar pedang matahari ungu tidak dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Haha, itu hebat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Tua Jin membawa boneka perunggu itu dan terbang ke arah Heavenly Fortune Institute. Adegan ini langsung mengejutkan orang yang lewat di dekatnya. Adik Ning, aku akan pergi dan melihatnya. Ingatlah untuk memberitahuku ketika kamu pergi kali ini. Aku masih perlu bertanya tentang fisika. 564. Juru Selamat Kasim Setelah Jin Tua dan Mondulu pergi, tempat itu menjadi sunyi kembali. Para Kasim muda pergi mencari peralatan untuk memperbaiki tembok yang rusak. Oriental Hauji memandang ke arah timur Yuluo, apa yang kamu lakukan di sini? Dongfang Yuluo ragu-ragu dan berkata, Tanah suci keluarga kami akan membuka Menara Sembilan Matahari. Apakah Anda akan pergi? Menara Sembilan Matahari. Ningki penasaran, tapi Yuruijin berkata, dia pergi. Oke, aku pergi. Dongfang Yuluo pergi tanpa menunggu jawaban Dongfang Hauji. Dongfang Hauji memandang Yuruijin dan tersenyum pahit, Kasim kamu, mengapa kamu setuju denganku? Aku tidak ingin masuk ke keluarga Dongfang sekarang. Menara Sembilan Matahari adalah tanah suci keluarga Dongfangmu. Konon menara itu terhubung dengan daerah terlarang tulang kering. Itu bagus untukmu, karena kamu bukan lagi Kasim tingkat tiga, kamu memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Di dalam, katamu Ruijin, Saudara Dongfang, Kasim kamu tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin tahu, apa hubunganmu dengan Dongfang Yuluo? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dongfang Hauji memutar matanya ke arah Ningki, itu bukan urusanmu. Lalu, dia berbalik dan pergi. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Mengapa kamu menatapku? Ningki bergumam. Yu Ruijin melihat punggung Dongfang Hauji dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki, Adik Ning, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Aku tidak menyangka nyonya Jin begitu menghargaimu. Kekhawatiranku sebelumnya sia-sia. Wajah Ningki menjadi serius. Dia dengan hormat membungkuk kepada Yu Ruijin dan berkata, Kasim kamu, aku baru saja melihat bagaimana kamu melindungiku. Terimalah ramuan ini, Kasim kamu. Kemudian, Ningki menghabiskan 10 ribu koin pembunuh naga untuk membeli ramuan pembentuk tubuh dan memberikannya kepada Yu Ruijin. Yu Ruijin merasa lega, tetapi ketika dia melihat ramuan itu, dia terkejut. Ramuan itu memberinya perasaan aneh. Sebagai salah satu Kasim Kekaisaran Jiu Shu, dia telah melihat semua jenis ramuan, tapi dia belum pernah melihat ramuan di tangan Ningki. Obat mujarab apa ini? Yu Ruijin mengambilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki tersenyum dan berkata, pil pematung tubuh tingkat mendalam tingkat rendah. Oh, itu adalah pil pembentuk tubuh. Anda Ruijin menganggup dengan tenang. Tiga napas kemudian, ekspresinya membeku. Wajahnya menjadi semakin merah, dan dia menatap Ningki dengan kaget. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Pil pembentuk tubuh tingkat rendah kelas mistik. Ningki mengulangi. Supremasi Tianzu mengingatkan, itu adalah ramuan kuno yang telah hilang dari generasi ke generasi. Aku, aku tahu itu ramuan kuno yang hilang, tapi, tapi, tapi ini adalah ramuan pemahat tubuh. Yu Ruijin melihat ramuan di tangannya dengan air mata berlinang. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan memandang Ningki. Dongfang kecil juga meminum ramuan ini. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak heran, tidak heran dia ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai kasim bersulam peringkat ketiga. Dia bukan lagi seorang kasim. Yu Ruijin tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Supremasi Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Apakah orang tua ini gila? Sebagai binatang iblis, yang mulia babi langit tidak menyadari betapa bermanfaatnya ramuan pematung tubuh bagi Yu Ruijin, jadi dia tidak mengerti mengapa Yu Ruijin begitu bersemangat dan kehilangan ketenangannya setelah hanya melihat ramuan pematung tubuh. Ini bukanlah obat mujarab yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Apakah itu perlu? Rasanya bahkan tidak sebagus sapi panggang utuh. Supremasi Tianzu mengutuk dalam hatinya. Adik Ning, tidak, kakak Ning, aku, Yu Ruijin, memasuki istana pada usia tiga tahun dan telah berada di istana selama lebih dari tiga ratus tahun. Keluargaku telah lama hancur, dan tidak ada keturunan yang tersisa. Saya pikir garis keturunan keluarga Yu hanya dapat diturunkan ke generasi saya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru. Terimalah busurku. Yu Ruijin membungkuk pada Ningki dengan sungguh-sungguh. Para Kasim muda dan beberapa orang yang lewat melihat apa yang terjadi melalui lubang di dinding, dan terkejut. Mereka hanya melihat Ningki memberi Yu Ruijin pil obat. Kenapa dia membuat Yu Ruijin tunduk padanya? Apakah karena kepala sekolah Jin? Kasim kamu, kamu adalah yang lebih tua dari saudara Dongfang dan juga yang lebih tua dariku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ningki melangkah maju untuk membantu Yu Ruijin berdiri. Baiklah-baiklah. Yu Ruijin tersentuh dengan cara dia memanggil Ningki. Cara dia memandang Ningki perlahan melunak. Itu adalah cara yang sama dia memandang Dongfang Hauji. Begitulah cara dia memandang keponakannya sendiri. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Yu Ruijin tidak sabar untuk mencoba efek dari pil pemahat tubuh kelas bawah mistik ini. Hati-hati, Kasim Yu. Ningki mengantar Yu Ruijin ke pintu. Aku telah menjadi penyelamat Kasim. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Supremasi Tianzu akhirnya bereaksi. Saudara Ning, saya tahu mengapa dia begitu bersemangat. Kamu terlalu lambat. Oh benar, aku harus keluar. Tetaplah di sini sebentar. Banyak orang baru saja melihatmu. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengenalimu. Kata Ningki. Apa yang akan kamu lakukan? Supremasi Tianzu bingung. Aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi ke negeri hitam utara di masa depan? Kilatan dingin muncul di mata Ningki. Supremasi Tianzu hanya bereaksi ketika Ningki menghilang dari pandangannya. Saudara Ning, apakah kamu benar-benar akan menimbulkan masalah bagi orang itu? Tidak, saya harus membujuknya. Dia mendekati kematian. Kediaman Markis Nagasuci. Di pintu masuk utama. Ningki menatap pintu merah dengan kilatan dingin di matanya. Penjaga di pintu memandang Ningki dengan ekspresi serius. Seseorang telah pergi untuk memberitahu yang lebih tua. Duan Ziwen, peringkat ke-99 di papan peringkat naga. Setelah berkultivasi selama beberapa tahun, dia mengejutkan dunia dengan satu gerakan. Peringkatnya naik dari 200 menjadi 100. Itulah perkenalan dirinya di papan peringkat naga edisi kali ini. 99, aku akan mulai denganmu. Ningki berjalan menuju pintu masuk utama kediaman Markis Nagasuci ketika dia teringat Duan Musheng mencemohnya seperti monyet. Berhenti. Ning, Ningki, ini adalah kediaman Markis Nagasuci. Ini bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku buruk. Para penjaga melangkah maju dan mencaci maki Ningki. Ada sedikit ketakutan di mata mereka yang tidak bisa disembunyikan. Orang-orang ini telah melihat boneka kuno tersebut ketika Dongfang Hauji dan Wu Lingfeng bertarung dengan Duan Minglong dan yang lainnya. Itu sebabnya mereka takut pada Ningki. Berperilaku kejam. Saya di sini untuk menantang Duan Ziwen dari kediaman Markis Nagasuci Anda. Ningki tersenyum tipis. Saat itu, pintu terbuka. Duan Sojun berjalan keluar bersama sekelompok besar tetua dan murid keluarga Duan. Ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu ingin menantang Duan Ziwen? 565. Ya, saya ingin menantang Duan Ziwen. Ningki memandang Duan Sojun dan tersenyum tipis. Lelucon yang luar biasa. Kualifikasi apa yang kamu, seorang murid sekte luar dari sekte Cloud Rising, harus menantang kebanggaan sejati dari Istana Markis Nagasuci milikku. Duan Sojun mencibir dengan sedikit ejekan di matanya. Jika dia tahu bahwa orang yang bersaing dengan Blackwater Yunsi kali ini adalah Ningki, mungkin dia tidak akan begitu takut. Meskipun Duan Sojun pernah merasakan kekuatan Ningki sebelumnya, di matanya, itu hanya kuat. Dibandingkan dengan jenius nomor satu di Istana Markis Nagasuci, dia benar-benar tidak memenuhi syarat. Tetua, kamu kenal orang ini. Tidakkah dia tahu bahwa bakat dan kekuatan keponakan Duan Ziwen sebanding dengan keajaiban biasa dari sembilan klan super? Kalahkan anak ini. Dia berani menimbulkan masalah di kediaman Nagasuci milikku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Orang-orang di belakang Duan Sojun berbicara satu demi satu, memandang Ningki dengan mata penuh cemohan. Berita tentang orang-orang ini benar-benar ketinggalan saman. Hem, aku benar-benar tidak melihat banyak orang dari Istana Markis Nagasuci di arena pertarungan kali ini. Ningki berpikir dalam hati. Apa yang telah terjadi? Seorang pria muda berjalan mendekat. Ketika Duan Sojun dan yang lainnya melihat pemuda itu, mereka buru-buru maju ke depan sambil tersenyum dan berkata, Museng, bukankah kamu pergi ke arena bela diri? Apakah sudah berakhir? Apakah Blackwater Yunsi menang? Duan Museng sudah berada di papan peringkat pria pada usia 38 tahun. Meskipun peringkatnya sangat rendah, dia masih memiliki posisi yang cukup tinggi di Istana Markis Nagasuci. Setidaknya, dia tidak kalah dengan Duan Sojun dan yang lainnya. Dalam beberapa dekade, akan mudah bagi mereka untuk melampaui Duan Sojun dan yang lainnya, itulah sebabnya Duan Sojun dan yang lainnya sangat tersanjung. Ini bukan air hitam. Duan Museng sudah setengah menjalani hukumannya ketika dia tiba-tiba membeku. Dia menatap Ningki dengan ekspresi tercengang. Kak, kenapa kamu ada di sini? Ningki tersenyum dan berkata, kamu datang tepat pada waktunya. Katakan pada mereka bahwa aku ingin menantang Duan Siwen. Jika mereka tidak mengizinkanku, aku akan menantangmu terlebih dahulu. Apakah anak ini gila? Tantang Duan Museng, seorang Doozong di peringkat Fana. Duan Sojun dan yang lainnya memandang Ningki dengan aneh. Saat mereka melihat ke arah Duan Museng, hati mereka sedikit bergetar karena ekspresi Duan Museng bahkan lebih aneh dari mereka. Ekspresinya bergantian antara hijau dan putih. Museng, kamu kenal dia. Duan Sojun mengerutkan kening. Duan Museng mengabaikan Duan Sojun. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan serius dan berkata, kamu ingin menantang Duan Siwen. Ningki tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Sedikit keraguan muncul di mata Duan Museng. Lalu, dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan memanggilnya untukmu. Tidak perlu, aku akan masuk. Ningki tersenyum. Museng, apa yang terjadi? Jantung Duan Sojun berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana Duan Museng mengenal Ningki? Terlebih lagi, sepertinya dia takut pada Ningki. Tetua, jika dia ingin menantang Siwen, biarkan dia menantangnya. Kalau tidak, bagaimana jika dia menantangku? Bahkan Blackwater Yun Si bukanlah lawannya, apalagi aku. Terlebih lagi, latar belakangnya sangat menakutkan. Duan Museng berpikir sendiri. Karena Duan Museng telah menyetujuinya, Duan Sojun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain dengan enggan membawa Ningki ke kediaman naga ilahi milik Markis. Hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Duan Baoshan, cepat datang ke sini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Saya mendengar seseorang datang untuk menantang Duan Siwen. Orang itu baru saja keluar dari kultifasi tertutup, dan dia tidak akan menunjukkan rasa hormat apapun kepada Anda. Anda harus tahu bahwa saat itu, kamu adalah orang ajaib nomor satu di tanah milik Markis, Tuan Muda Xiao Yao yang terkenal. Hah, seseorang menantang Duan Siwen. Itu hebat. Ayo pergi dan lihat. Duan Baoshan berjalan keluar dari kamar batu tempat dia berkultifasi secara tertutup. Dia berjalan menuju arena gladiator bersama pemuda lain yang terlihat seumuran dengannya. Duan Baoshan baru saja kembali ke kediaman Markis dari sekte Cloud Rising ketika dia mengetahui bahwa posisinya sebagai anak ajaib nomor satu di kediaman Markis telah diambil alih oleh bocah nakal yang biasa mengikutinya kemana-mana dan memanggilnya Saudara Baoshan. Bukan itu saja. Namun, ketika bocah itu melihatnya, dia seolah-olah dia orang asing. Duan Baoshan merasa sulit menerima ini. Itulah sebabnya dia memasuki ruang batu untuk bercocok tanam dengan pintu tertutup. Jika dia tidak mendengar seseorang menantang Duan Siwen, dia tidak akan keluar. Di sisi lain, Sepupu Minglong. Duan Juntian dan saudara-saudaranya berjalan ke halaman Duan Minglong. Ketika mereka melihat Duan Minglong duduk di pavilion batu dengan linglung, mereka tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Sejak Duan Minglong dikalahkan oleh Ningki dan mengetahui bahwa Ningki jauh lebih kuat darinya, temperamennya telah mengalami perubahan drastis. Baru beberapa waktu yang lalu Duan Siwen, yang seumuran dengan Duan Minglong, keluar dari budidaya tertutup. Basis budidayanya telah mencapai puncak tahap kedua dari tahap hidup dan mati. Setelah itu, dia terus menantang 200 orang teratas di papan peringkat naga dan memenangkan setiap pertempuran dengan indah. Ketika Duan Minglong melihat ini, dia tiba-tiba terdiam. Apa masalahnya? Duan Minglong bertanya dengan tenang sambil menatap Duan Juntian dan saudara-saudaranya. Duan Juntian tersenyum dan melangkah maju. Seseorang ingin menantang Duan Siwen. Hampir semua orang di klan pergi ke sana. Sepupu Minglong, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat bersama kami? Seseorang ingin menantang Duan Siwen. Duan Minglong segera berdiri. Ayo pergi. Di Akademi Kebanggaan Surga di tanah milik Markis Nagasuci. Ini adalah halaman yang khusus diberikan oleh Markis Nagasuci kepada Duan Siwen setelah dia keluar dari budidaya tertutup. Sebelumnya, ini adalah kediaman Duan Baoshan. Basis kultivasi saya meningkat lagi. Dalam enam bulan ke depan, saya akan mampu menantang 90 orang teratas di papan peringkat naga. Saat itu, semua orang akan terkejut olehku. Posisi Markis Nagasuci berikutnya akan menjadi milikku. Seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun sedang bermeditasi di tengah halaman. Tiba-tiba, gumpalan doki putih keluar dari hidungnya. Pria muda itu memasang ekspresi gembira di wajahnya. Sepupu Siwen, kabar buruk. Seorang pemuda tiba-tiba bergegas ke halaman. Duan Siwen memasang ekspresi tidak senang di wajahnya saat melihat ini. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memberitahuku sebelum memasuki Akademi Kebanggaan Surga? Pria muda itu mengutup dalam hatinya, tapi dia tersenyum lebar. Sepupu Siwen, ini salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Hem, ada apa? Duan Siwen mengangguk. Ia cukup puas dengan sikap pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan suara rendah, seseorang ingin menantangmu. Tantang saya. Sudut mulut Duan Siwen menunjukkan sedikit ejekan. Sejak aku masuk seratus besar papan peringkat naga, orang-orang yang menantangku bisa berbaris dari sini ke kota kekaisaran. Apa yang perlu diributkan? Tidak, orang ini berbeda. Saya melihatnya berjalan bersama penatua Duan Sojun dan kakak Duan Musheng. Duan Musheng. Mata Duan Siwen menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika ada dua orang di rumah Markis Naga Suci yang paling dia takuti, yang pertama adalah Markis Naga Suci, dan yang kedua adalah Duan Musheng. Bagaimanapun, Duan Musheng adalah eksistensi di papan peringkat manusia. Dia adalah pesaing kuat untuk posisi Divine Dragon Markis. Apakah dia akan menyerangku? 566. Istana Markis Naga Ilahi. Di arena. Mendengar seseorang ingin menantang Duan Siwen, hampir separuh orang dari Divine Dragon Manor hadir, termasuk ayah Duan Yingjun dan kakak laki-laki Duan Sojun, Duan Soheng. Namun, ketika dia melihat Duan Sojun, matanya menunjukkan ekspresi jijik. Jelas sekali bahwa Duan Soheng dan putranya, Duan Yingwei, telah bekerja sama untuk menjebak Duan Yingjun, menyebabkan Duan Soheng membencinya hingga saat ini. Hem, itu anak itu. Melihat Ningki mengikutinya, mata Duan Soheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Kenapa dia ada di sini? Leng Mei? Sepertinya dia adalah murid sekte luar dari sekte Cloud Rising yang kamu kenal. Ketika para wanita melihat Ningki, mereka berseru kepada Duan Leng Mei yang berada di samping mereka. Duan Leng Mei sedikit terkejut, lalu dia menganggup dan berkata, itu memang dia. Apa yang dia lakukan di sini? Jejak raguan muncul di hati setiap orang. Saudara Museng juga ada di sini. Ketika generasi muda Markis dari Istana Naga Ilahi melihat Duan Museng tiba-tiba muncul di belakang Ningki, mata mereka berbinar. Meski Duan Museng jauh lebih tua dari mereka, namun dari segi senioritas, ia juga merupakan bagian dari generasi muda. Baosan, berjalanlah lebih cepat. Bagaimana jika pertempuran dimulai? Di bawah desakan seorang pemuda, Duan Baosan memasuki arena bersamanya. Melihat pertempuran belum dimulai, Duan Baosan berkata dengan tidak sabar, untuk apa kamu terburu-buru. Ini belum dimulai. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai melihat sekeliling. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Setelah itu, dia bergegas menuju Ningki dengan gembira. Melihat ini, pemuda itu terlonjak ketakutan, tidak tahu apa yang salah dengan Duan Baosan. Saudara Ning, mengapa kamu di sini? Duan Baosan memandang Ningki dengan heran. Duan Museng dan Duan Soheng melirik Duan Baosan. Mereka sedikit terkejut. Dia kenal Ningki. Saya datang ke sini untuk urusan bisnis hari ini. Ningki tertawa. Sesuatu telah terjadi. Apa itu? Jangan bilang padaku. Wajah Duan Baosan menunjukkan ekspresi kaget. Orang yang menantang Duan Siwen adalah kamu, Saudara Ning. Ya, ini aku. Ningki tersenyum tipis. Haha, Duan Siwen akan menderita kali ini. Duan Baosan memiliki senyum gembira di wajahnya. Dia melihat Duan Baosan dan Ningki tampak sangat akrab satu sama lain. Duan Leng Mei dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka merasa sangat aneh di hati mereka. Bagaimana Ningki mengenal Duan Baosan, yang telah hilang selama bertahun-tahun sebelum kembali ke rumah Markis. Saat ini, Duan Minglong masuk bersama Duan Juntian dan yang lainnya. Duan Minglong juga ada di sini. Dia sedikit sedih akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apakah dia sudah kembali normal. Hmm, tidak sesederhana itu. Sebelum Duan Siwen berhasil menerobos, bakat Duan Minglong setara dengan tiga lainnya, dan dia memiliki kesempatan untuk memperebutkan gelar jenius nomor satu. Sayangnya, Duan Siwen hanya mengasingkan diri. Selama beberapa tahun, dan budidayanya telah meroket ke tahap hidup dan mati kedua. Saya khawatir Duan Minglong tidak akan pernah bisa menyusulnya seumur hidup ini. Tapi jadi apa? Sekalipun bakat Duan Siwen luar biasa, masih ada Duan Musyeng di atasnya. Saya khawatir orang itu telah ditunjuk sebagai penerus pemimpin klan. Belum tentu. Jika sepupu Duan Siwen tidak ada, bisa dibilang begitu. Namun, dengan basis kultivasi guru, dia akan dapat hidup setidaknya beberapa ratus tahun. Pada saat itu, Duan Siwen mungkin dapat hidup. Mengejar Duan Musyeng. Itu sebabnya aku khawatir ini akan menjadi pertarungan sengit antar raksasa di masa depan. Memang. Entah itu generasi muda dari murid-murid kediaman Markis atau para tetua kediaman Markis Naga Suci, mereka semua berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Itu dia. Duan Minglong, Duan Juntian, dan yang lainnya terkejut saat melihat Ningki. Duan Minglong memperhatikan Ningki dengan baik sebelum dia melihat ke arah Duan Musyeng. Hatinya dipenuhi keraguan. Kemudian, dia membawa Duan Juntian dan yang lainnya duduk di samping Duan Leng Mei dan sekelompok wanita. Sepupu Siwen ada di sini. Itu dia. Saya tidak melihatnya selama beberapa hari, dan basis kultivasinya tampaknya meningkat lagi. Peluang apa yang dia peroleh? Ketika orang banyak melihat Duan Siwen berjalan masuk bersama seorang pria muda, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman, kontemplasi, kecemburuan, dan iri hati. Siapa yang ingin menantangku? Duan Siwen bertanya dengan tenang. Matanya tertuju pada Duan Musyeng, Duan Baoshan, dan terakhir, wajah Ningki. Puncak Dohuang. Sudut mulut Duan Siwen melengkung dengan jijik. Jangankan Dohuang puncak, ia yakin bisa melawan Dohuang tingkat ketiga atau keempat biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menduduki peringkat ke-99 di papan peringkat naga. Sepupu Siwen sangat tampan. Lihat cara dia berdiri. Lihat ekspresinya. Siapapun yang menjadi wanitanya di masa depan akan sangat bahagia. Ketika para wanita di sekitar Duan Leng Mei melihat Duan Siwen, mereka langsung tergila-gila padanya. Mata mereka memerah, dan mereka tidak sabar untuk segera menghampiri Duan Siwen. Duan Leng Mei tidak bisa menahan senyum kecut. Orang-orang ini hanya tertarik pada basis kultivasi Duan Siwen yang tinggi, bakatnya, dan yang paling penting, berada di peringkat ke-99 di papan peringkat naga. Sepupu Ming Long juga tidak buruk. Jika dia bekerja keras, dia akan bisa masuk 200 teratas dari 300 teratas di papan peringkat naga. Duan Jun diberkata kepada Duan Juntian dan Duan Jun Hong melalui transmisi suara. Keduanya mengabaikannya. Duan Juntian melirik Duan Leng Mei dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia melihat bahwa dia tidak memperhatikannya sama sekali. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Ning Ki. Jika bukan karena pria ini, Leng Mei akan menjadi wanitanya. Ning Ki tidak hanya merebut warisan naga es miliknya, tetapi dia juga menekannya lagi dan lagi. Sungguh penuh kebencian. Tentu saja, Ning Ki tidak tahu bahwa Duan Juntian sangat membencinya. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Saat ini, Ning Ki memandang Duan Siwen dengan senyum tipis. Kamu adalah Duan Siwen. Nak, jaga sopan santunmu. Kamu tidak bisa menyebut nama lengkap sepupu Siwen. Pemuda di samping Duan Siwen memanggil sebelum Duan Siwen dapat berbicara. Duan Ying Suai. Ning Ki melirik atributnya dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apa hubunganmu dengan Duan Ying Wei dan Duan Ying Jun? Apa yang dilakukan anak tidak berbakti ini? Ekspresi Duan Soheng berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat Duan Ying Suai. Duan Ying Wei adalah kakakku. Siapa sebenarnya Duan Ying Jun? Saya tidak tahu siapa dia. Duan Ying Suai mencibir. Keluarga ini jelek, tapi nama mereka tidak kalah. Ning Ki tidak bisa tidak mengkritik dalam hatinya. Namun, jika Duan Ying Jun sedikit lebih populer, dia akan sangat pantas menyandang namanya. Oh, kalau begitu ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya berbicara dengan Duan Siwen. Minggir. Ning Ki tersenyum pada Duan Ying Suai. Anda. Duan Ying Suai merasa cemas. Dia ingin berdebat dengan Ning Ki lagi, tapi Duan Siwen meliriknya dengan acuh tak acuh. Duan Ying Suai segera menutup mulutnya saat melihat ini. Jadi, kamu ingin menantangku? Duan Siwen memandang Ning Ki dengan mengejek. Hentikan omong kosongku. Aku sibuk. Ayo. Ning Ki berjalan ke tengah arena dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Duan Siwen. Ketika semua orang bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan, Ning Ki mengaitkan jarinya secara provokatif. Konyol. Duan Siwen tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Ning Ki berasal. Melihat semua orang memandangnya, Duan Siwen tersenyum tipis. Sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Ning Ki, berniat menggunakan gerakan terkuatnya untuk menekan Ning Ki. Dewa perang emas sepertinya berkumpul di belakang Duan Siwen. Ning Ki memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Uh. Duan Siwen dikirim terbang dengan ekspresi tidak percaya. 567. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Kebanggaan surga yang bermartabat dari rumah Markis Naga Ilahi, puncak Dohuang Duan Siwen yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati, dikalahkan oleh pihak lain begitu saja. Teknik pedang macam apa itu? Teknik macam apa itu? Mata Duan Soheng menunjukkan ekspresi serius. Duan Sojun terbang ke sisi Duan Siwen untuk memeriksa lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Siwen bergumam kaget. Bahkan sekarang, dia masih percaya bahwa dia telah dikalahkan. Apalagi dia telah dikalahkan oleh puncak Dohuang. Duan Ying Suai berdiri terpaku di tanah, tercengang. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Ketika Duan Baoshan melihat Ningki berbalik dan pergi, dia buru-buru mengejarnya. Ketika pemuda yang datang bersama Duan Baoshan melihat ini, dia mengikuti dari belakang. Untungnya, orang ini tidak menantangku. Duan Musyeng berpikir lega saat melihat akhir tragis Duan Siwen. Setelah ini, kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertarung denganku. Sedikit rasa Sadenfrude terlihat di wajah Duan Musyeng saat dia berbalik dan pergi. Siwen, kamu baik-baik saja. Duan Soheng menatap Duan Siwen yang diam dengan cemas. Dia memeriksa luka Duan Siwen dan menemukan bahwa luka itu tidak mengancam nyawa. Namun, terlihat jelas ada luka pisau di dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Saya baik-baik saja. Duan Siwen dengan dingin mendorong lengan Duan Soheng menjauh, berdiri dengan susah payah, dan berbalik untuk pergi. Wajahnya begitu muram hingga seolah-olah bisa meneteskan air. Saudara Ning, tunggu aku, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Duan Baoshan dan pemuda itu akhirnya berhasil mengejar Ningki dengan susah payah. Mengapa kamu mengikutiku? Ningki sedikit mengernyit. Duan Baoshan tersenyum malu-malu dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa sejak kamu datang ke Kekaisaran Sembilan Negara, aku akan menghiburmu dengan baik. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Saudara Ning, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Berikutnya. Ningki tersenyum dan berkata, Rumah Adipatisa. Rumah Adipatica. Duan Baoshan memikirkan Canan dan sedikit terkejut. Kamu akan mencari Canan. Aku akan mencari Ca Gongshan. Ningki berkata dengan ringan. Ca Gongshan, dia berada di peringkat 86 di peringkat naga. Pemuda di samping Duan Baoshan terkejut. Saudara Ning, apakah kamu akan terus menantang para elit di peringkat naga? Duan Baoshan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berkata dengan tidak percaya. Iya. Ningki tersenyum dan terus berjalan menuju istana Gongsa. Baoshan, bagaimana kamu mengenalnya? Apakah kita masih mengikutinya? Kekuatan Ca Gongfu beberapa kali lebih besar daripada Divine Dragon Manor kita, dan Ca Gongshan juga merupakan orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Pemuda itu menatap punggung Ningki dengan kaget. Dia memandang Duan Baoshan dengan ragu-ragu. Jika Ningki gagal dalam tantangannya dan mereka mengikuti Ningki, kediaman Ca Gong akan menaruh dendam terhadap mereka. Tentu saja aku pergi. Duan Baoshan sangat percaya diri pada Ningki ketika dia memikirkan bagaimana Ningki bisa melarikan diri dari naga iblis Gol Hitam. Dia segera mengejar Ningki. Ketika pemuda itu melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati dan mengikuti. Sebenarnya dia juga sedikit penasaran. Rumah Adipatica. Ningki dan Duan Baoshan berjalan perlahan. Begitu dia sampai di pintu, dia melihat sekelompok pria dan wanita berjalan keluar. Ketika mereka melihat pemuda di samping Duan Baoshan, mereka tidak bisa menahan senyum aneh. Duan Hensui, kenapa kamu ada di sini di kediaman Ca Gong? Apakah kamu masih mencoba merayu sepupuku? Dengar, jika kamu bisa masuk 250 besar papan peringkat naga, aku akan berbelas kasihan dan membiarkan kalian berdua bertemu. Jika tidak, Anda bisa tetap di tempat Anda berada. Ketika pemuda di samping Duan Baoshan mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia memandang orang-orang yang berbicara dengan marah dan berkata, Caca, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusanku. Hak apa yang kamu punya? Hahaha, menurutmu, apa haku? Hahaha. Caca sepertinya mendengar lelucon lucu. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, memegangi perutnya dan tertawa histeris. Ningki berkata dengan jelas, apakah kamu sudah selesai tertawa? Jika ya, suruh Ca Gongshan dari kediaman Ca Gong keluar. Hah, siapa kamu? Ekspresi Caca sedikit berubah. Dia berhenti tertawa dan menatap Ningki dengan dingin. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Ningki berkata dengan jelas. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, Ca Gongshan. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di bawah pengaruh energi bertarungnya. Ekspresi Caca berubah drastis. Murid di belakangnya memandang Ningki dengan marah dan berkata, Untuk apa kamu berteriak? Apakah kediaman Ca Gong adalah tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Duan Hensui, kamu di sini untuk berkelahi. Ekspresi Duan Hensui juga berubah. Dia tidak menyangka Ningki akan bersikap begitu terus terang. Sebelum dia bisa menjelaskan, beberapa sosok terbang mendekat. Sosok pertama tampak muda, seumuran dengan Duan Si Wen. Ketika Caca dan yang lainnya melihatnya, mereka langsung menyapa dengan hormat, Saudara Gongshan. Ca Gongshan menganggup dan memandang Ningki, kamu memanggilku. Ya, apa masalahnya? Aku ingin bertarung denganmu. Ningki berkata dengan jelas. Pada saat ini, beberapa tokoh bergegas mendekat. Tiga di antaranya akrab dengan Ningki dan Duan Baoshan. Mereka adalah Canan dan kedua wanita itu. Ca Gongshan sedikit mengernyit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang Ningki. Dia berada di puncak tahap hidup dan mati ketiga dan akan memasuki tahap keempat. Saat dia menyerang, Guntur menderu. Teknik seni bela diri kelas atas di kediaman Ca Gong, tinju Guntur. Duan Baoshan terkejut. Lalu, dia memandang Ningki dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Ningki akan menjadi tandingan Ca Gongshan. Tapi ketika dia melihat ke arah Ningki, Ningki sudah mulai bergerak. Sky Edge Bright Moon Blade, begitu dekat, namun sejauh ini. Blade Essence yang tidak berbentuk dan tidak memiliki bayangan tiba-tiba menebas tubuh Ca Gongshan dengan lintasan yang tidak terduga. Douki pelindungnya langsung hancur berkeping-keping dan seluruh tubuhnya terlempar. Ca Ca dan yang lainnya, serta Canan dan yang lainnya, berdiri terpaku di tanah, menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Ca Gongshan, peringkat 86 di Dragon Roll, kalah. Ningki berbalik dan pergi. Melihat ini, Duan Baoshan mengikutinya dengan ekspresi gembira. Dia sangat bersemangat. Seseorang seperti Ca Gongshan bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Ningki. Ini terlalu mengerikan. Duan Hensui pulih dari keterkejutannya. Melihat Ningki dan Duan Baoshan menghilang dari pandangannya, dia segera mengejar mereka. Apa yang telah terjadi? Canan dan dua lainnya saling memandang. Mereka kaget dan bingung. Haruskah kita mengikuti mereka? Kedua wanita itu menyarankan. Oke. Tidak lama kemudian, ekor kecil Ningki memiliki beberapa orang lagi. Saudara Ning, siapa selanjutnya? Duan Baoshan bertanya dengan penuh semangat. Ningki berkata, Fang King dari Sekte Penjara Hitam. Wajah semua orang langsung dipenuhi keterkejutan. 568. Anda telah mendengar. Murid Sekte luar dari Sekte Cloud Rising, Ningki, tidak hanya mengalahkan Duan Si Wen, si jenius dari rumah Markis Naga Ilahi, tetapi ia juga mengalahkan Chagong Shan, si jenius dari rumah Chagong Shan. Keduanya berada di seratus teratas peringkat naga. Benar-benar, apakah dia mencoba masuk ke peringkat? Harus. Selanjutnya, dia akan pergi ke Sekte Penjara Hitam untuk menantang Fang King. Ayo pergi dan lihat. Baiklah. Ketika Ningki tiba di pintu masuk Sekte Penjara Hitam, sudah ada banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Orang-orang ini adalah murid dari berbagai klan, pejalan kaki biasa, dan bahkan beberapa tetua klan. Mereka semua mempunyai identitas berbeda, tapi tujuan mereka sama. Menonton pertunjukan. Kaka, kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya saat dia melawan Fang King? Zhou Luning dan Wuma Fengling, yang bersembunyi di tengah kerumunan, diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini tidak akan berhasil. Ada terlalu banyak ahli dari Sekte Penjara Hitam. Aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri setelah aku menyerang. Wuma Fengling menggelengkan kepalanya. Apakah kita hanya akan mengikutinya berkeliling seperti bayangan? Zhou Luning berkata dengan tidak senang. Akan ada peluang cepat atau lambat. Sebagai pembunuh pagoda Kaisar Putih, jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran, bagaimana kamu bisa membawa kejayaan bagi pagoda Kaisar Putih di masa depan? Wuma Fengling berkata dengan tenang. Baiklah. Zhou Luning menganggup dengan enggan. Pada saat ini, seorang pria muda sedang berdiri di depan Ningki. Dia adalah Fang King, yang telah menerima berita itu. Dia berada di peringkat ke-63 dalam peringkat naga dan merupakan puncak Dohuang yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke-6. Dia jauh lebih kuat dari Zha Gongshan dan Duan Ziwen. 50 teratas dalam peringkat naga semuanya adalah Dohuang puncak yang telah memasuki ujian hidup dan mati yang ke-9. Apakah kamu yang ingin menantangku? Duan Ziwen dan Zha Gongshan telah dikalahkan olehmu. Fang King memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada rasa jijik atau serius dalam ekspresinya. Ya, Ningki mengangguk. Rekan Fang King berdiri di kedua sisi pintu, memandang Ningki dengan penuh minat. Pada saat ini, kerumunan di belakang Ningki tiba-tiba berpencar ke samping, dan sekelompok pria dan wanita muda masuk. Ini semua adalah orang-orang di pangkat naga, yang memiliki budidaya terendah hampir sama dengan sepupu Duan Minglong. Duan Hensui menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lusinan pemain di Dragon Rang berkumpul. Fang King melirik mereka dan berkata kepada Ningki, lakukan gerakanmu. Hati-hati. Ningki tersenyum dan menebas Fang King dengan pedangnya. Fang King, yang awalnya acuh-ta'acuh, memasang ekspresi serius di wajahnya saat melihat pedang itu. Dalam sekejap mata, baju besi hitam pekat muncul di tubuh Fang King. Armor neraka hitam, itu adalah senjata do pertahanan kelas atas bumi. Seseorang mengenali asal-usul baju besi di tubuh Fang King dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa tidak memusatkan perhatian mereka pada Fang King. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa iri. Lagi pula, senjata do tipe defensif jarang terlihat di Dong Suan. Kakak, apakah menurutmu dia bisa menang? Fang King jauh lebih kuat dari dia. Zou Luning mengirimkan suaranya. Bahkan air hitam Yunsi dikalahkan oleh orang ini. Apakah kamu lupa? Uma Feng Ling berkata dengan tenang. Itu benar, pedang anak ini terlalu kuat. Tampaknya, kekuatan bertarungnya akan turun beberapa kali lipat. Zou Luning mengangguk. Ledakan. Fang King tiba-tiba mundur selusin langkah. Adapun Ningki, seperti dua kali sebelumnya, dia berbalik dan pergi. Kenapa dia pergi? Siapa yang menang? Beberapa orang yang lewat bingung, tidak dapat memahami apa yang terjadi. Ekspresi Fang King sedikit jelek. Dengan retakan, armor neraka hitam di tubuhnya pecah menjadi dua bagian dan jatuh dengan keras ke tanah. Ada luka pisau dangkal di dadanya. Ketika orang banyak melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Nomor 63 di peringkat naga, kebanggaan keluarga Fang, polisi dari sekten Raka Hitam, Fang King, kalah. Fang King, jangan berkecil hati. Orang ini hanya memiliki keunggulan senjata Do. Dia adalah orang yang bersaing dengan Yunsi Air Hitam, dan Yunsi Air Hitam dikalahkan olehnya. Tiba-tiba, seseorang mengirimkan suaranya ke Fang King. Ketika Fang King mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu, dia merasa lega. Ibu kota Kekaisaran Sembilan Negara Di halaman yang tenang di Istana Kekaisaran. Saat ini, seorang pemuda sedang memainkan gukin di pavilion batu. Suara gukinnya seperti aliran sungai yang lambat, dan di lain waktu seperti air terjun yang deras. Bunga dan rumput di halaman sedikit bergoyang karena suara gukinnya. Di luar pavilion batu, beberapa pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk dan berkata kepada pria yang memainkan gukin, Pangeran ke-13, seorang pria telah muncul di ibu kota. Dia terus-menerus menantang keajaiban di peringkat naga. Sekarang, Duan Ziwen dari Istana Markis Naga Suci, Chagong Shan dari Kediaman Chagong, dan Fang King dari Sekte Neraka Hitam semuanya telah dikalahkan olehnya. Pangeran ke-13 terus memainkan gukin seolah dia tidak mendengarnya. Ketika penjaga melihat ini, dia dengan hormat mundur. Seseorang menantang keajaiban di peringkat naga. Menarik. Beberapa pemuda di luar pavilion batu tersenyum tipis. Pangeran ke-13 menduduki peringkat tertinggi dalam peringkat naga di antara manusia di Dongsuan. Dia menduduki peringkat ke-9 di peringkat naga. Kebanyakan ahli yang berperingkat di bawah seribu pada peringkat manusia bukanlah tandingan Pangeran ke-13. Contohnya, setengah tahun yang lalu, seekor naga raksasa peringkat 7 tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kekacauan di sebuah kota kecil di Kekaisaran Sembilan Negara, membunuh banyak penduduk kota. Pada saat itu, Pangeran ke-13 kebetulan lewat dan memenggal kepala naga raksasa peringkat 7 dengan satu gerakan. Karena itu, dia menduduki peringkat 9 teratas peringkat naga oleh klan Bai Xiao. Orang-orang yang mendengarkan Gukin semuanya adalah Kaisar Do Puncak yang telah memasuki tahap hidup dan mati ke-9. Bahkan orang dengan peringkat terendah di peringkat naga berada di 50 besar. Mereka menganggap lucu bahwa seseorang mencoba menantang semua ahli di peringkat naga, tetapi mereka tidak mengambil hati. Mereka terus menikmati Gukin Pangeran ke-13 dengan serius. Gukin Setan Langit Pangeran ke-13 telah meningkat baru-baru ini. Saya khawatir bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan mampu menahan 10 gerakan darinya. Memang benar, sitar iblis dapat melukai orang tanpa terlihat. Itu dianggap sebagai keterampilan bela diri yang langka dan menakutkan di antara keterampilan bela diri gelombang suara. Aku mendengar bahwa itu diturunkan dari Istana Iblis Kuno, dan Pangeran ke-13 mendapatkannya di Naga Bidang. Sayangnya, kami tidak memiliki bakat. Kami sudah lama mendengarkan, namun kami masih belum bisa memahami rahasia di baliknya. Semua orang saling memandang dan mendesah dalam hati. Saat ini, penjaga itu tiba-tiba berlari masuk lagi. Pangeran ke-13, peringkat ke-53 dalam peringkat Naga, Keajaiban Istana Mu, Muliner, juga telah dikalahkan. Penjaga itu ingin melihat reaksi Pangeran ke-13 setelah dia selesai berbicara, tetapi dia melihat Pangeran ke-13 masih bergeming, jadi dia pergi. Bahkan Muliner telah dikalahkan. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata semua orang. Tidak lama kemudian, penjaga itu masuk lagi. Pangeran ke-13, peringkat ke-47 dalam peringkat Naga, Feng Si, seorang Kasim bersulam peringkat 4, juga telah dikalahkan oleh orang itu. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Pangeran ke-13 masih bergeming. Penjaga itu melihat ini dan berbalik untuk pergi lagi. Namun, orang-orang di luar paviliun batu tidak begitu tenang. Ini karena beberapa di antaranya tidak sebaik Feng Si. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, penjaga itu masuk lagi. Pangeran ke-13, peringkat ke-33 dalam peringkat Naga, Beizantian, Tuan Muda Istana Adipati Negara, telah dikalahkan. Dia sekarang berjalan menuju Istana Kekaisaran. Suara Gukin tiba-tiba berubah. Semua orang memandang Pangeran ke-13 dengan kaget dan melihat salah satu senar Gukinnya putus. Pangeran ke-13, yang bergeming, akhirnya mengangkat kepalanya. 569. Suara sitar berubah menjadi Ki. Ningki telah menantang semua pemain di peringkat Naga, dan dia telah menimbulkan kepanikan di Beijing. Orang-orang yang berada di peringkat 100 teratas di peringkat Naga pada awalnya memperlakukan Ningki dengan jijik, tetapi ketika Ningki mengalahkan satu demi satu elit yang lebih kuat dari mereka, mereka takut Ningki akan datang mencari mereka, jadi mereka memerintahkan bawahan mereka untuk menyelidiki keberadaan Ningki. Tuan Muda, dia tidak datang ke pihak kita. View gelombang. Orang yang berada di peringkat ke-53 di peringkat Naga menghela nafas lega. Tuan Muda, dia menuju ke arah kita. Apa, aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Salah satu orang yang berada di peringkat 50 teratas peringkat Naga berkata dengan ekspresi marah. Jika Ningki menantang mereka satu per satu, dia tidak akan berkata apa-apa, tetapi masalahnya adalah Ningki telah naik pangkat untuk menantang mereka. Beberapa orang beruntung dan terhindar dari bencana. Apakah Ningki benar-benar berencana untuk melawan mereka satu per satu? Tidak banyak yang tersisa. Sebentar lagi giliran pangeran ke-13. Sulit membayangkan dia sudah sekuat ini di puncak kelas Dohuang. Di masa depan, ketika dia menerobos sembilan tahap hidup dan mati dan menjadi Dozong, bukankah dia akan langsung masuk ke puncak 500 men ranking? Mubaidan yang lainnya mengikuti di belakang Ningki, berkomunikasi melalui transmisi suara. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Lusinan ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda berdiri di udara, dipimpin oleh Dongfang Yuluo dan dua lainnya. Mata mereka tertuju pada punggung Ningki. Sedikit kecemburuan muncul di mata Yuan Sang saat dia berdiri di belakang ketiganya. Ningki telah menantang beberapa pemain kuat di peringkat naga yang peringkatnya lebih tinggi dari mereka. Ini adalah bukti bahwa jika mereka benar-benar melawannya, mereka bukanlah lawan Ningki. Jika mereka bertiga tidak mengikuti Dongfang Yuluo, mereka akan menjadi batu loncatan Ningki. Pangeran ke-7, anak ini akan segera pergi ke tempat kakakmu. Chu Feng memandang pangeran ke-7 dan tersenyum. Ekspresi pangeran ke-7 agak tidak sedap dipandang. Dia dan Ningki awalnya tidak memiliki permusuhan, tetapi Ningki tidak memberinya wajah apapun di depan banyak orang. Hal ini membuatnya menaruh dendam terhadap Ningki. Meskipun pedangnya agak aneh, saudara laki-lakiku yang ke-13 tidak mudah untuk ditangani. Pangeran ke-7 mendengus dingin. Kita akan mengetahuinya setelah kita pergi ke sana dan melihatnya. Yuan Kongming berkata sambil tersenyum tipis. Istana Kekaisaran Siapa kamu? Ini Istana Kekaisaran? Hentikan. Para penjaga di kedua sisi gerbang memandang dengan waspada ke arah Ningki dan sekelompok besar penonton di belakangnya. Di saat yang sama, sedikit kegelisahan muncul di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Para penjaga ini melihat banyak wajah yang familiar di antara kerumunan. Mereka adalah anak-anak dari berbagai klan besar. Saudara Ning di sini untuk menantang Pangeran ke-13, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat naga. Minggir. Duan Baoshan berkata dengan keras. Duan Baoshan mendapatkan banyak perhatian dengan mengikuti Ningki sepanjang jalan. Setiap kali Ningki mengalahkan lawannya, Duan Baoshan akan merasa senang saat melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang. Apa? Tantang Pangeran ke-13. Para penjaga terkejut, Pangeran ke-13 menduduki peringkat ke-9 di peringkat naga. Dia menduduki peringkat tertinggi di peringkat naga. Ini adalah sesuatu yang bahkan keajaiban dari sembilan klan super tidak bisa melakukannya. Orang ini berani menantang Pangeran ke-13. Apakah dia gila? Memikirkan hal ini, pemimpin penjaga sedikit mengernyit, jangan kalian berkumpul di sini untuk menimbulkan masalah, atau saya akan meminta polisi dari Sekte Penjara Hitam untuk datang dan menangkap kalian semua. Polisi dari Sekte Penjara Hitam. Fang King ada di sini. Anda dapat memintanya untuk menangkap kami. Bibir Duan Baoshan membentuk senyuman dingin saat dia menunjuk ke arah kerumunan. Para penjaga mendongak dan melihat Fang King. Kali ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa Sekte Penjara Hitam ada di sini? Tepat ketika para penjaga tidak tahu harus berbuat apa, Dongfang Yuluo dan yang lainnya perlahan mendarat di depan Ningki. Ketika para penjaga melihat Pangeran ke-7, mereka buru-buru memberi hormat. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega dalam hati. Bagaimanapun, orang-orang di belakang Ningki sebagian besar adalah orang biasa, dan kebanyakan dari mereka adalah murid dari keluarga besar. Jika mereka membuat mereka marah, bahkan para penjaga istana tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Pangeran ke-7 memandang Ningki dengan dingin, apakah kamu benar-benar akan menantang kakak ketika belasku? Ningki tersenyum dan memandang Pangeran ke-7, saya telah menantang begitu banyak orang. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Baiklah. Pangeran ke-7 menyeringai dan berkata kepada sekelompok penjaga, buka pintunya. Ya. Karena Pangeran ke-7 telah berbicara, mereka hanya perlu menurutinya. Jika terjadi sesuatu, Pangeran ke-7 akan bertanggung jawab. Gerbang istana terbuka, dan Pangeran ke-7 berkata kepada Ningki dengan dingin, ikuti aku. Dia berhenti sejenak dan melihat orang-orang di belakangnya, jika Anda tertarik, ikutlah dengan kami. Haha, Pangeran ke-7 sangat perhatian. Dia tahu bahwa kami juga ingin menonton pertarungan ini. Jika Ningki mengalahkan Pangeran ke-13, dia akan menjadi manusia pertama di peringkat naga. Pertarungan ini bukanlah masalah kecil. Di bawah pimpinan Pangeran ke-7, semua orang menuju halaman Pangeran ke-13 dengan cara yang megah. Para Kasim dan pelayan istana yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya menjadi penasaran dan segera mengirimkan kabar tersebut kepada tuannya. Ketika tuan mereka menerima berita itu, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka, dan mereka semua bergegas menuju halaman Pangeran ke-13 secara serempak. Seseorang sebenarnya ingin menantang Pangeran ke-13. Sungguh ceroboh. Tahukah kamu siapa orang yang menantang Pangeran ke-13? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa pelayanku memberitahuku bahwa Pangeran ke-7 ada bersama mereka. Hem, Pangeran ke-7 juga ada di sini. Ini akan menarik. Di halaman istana kekaisaran yang tenang. Setelah tali sitar Pangeran ke-13 putus, dia berdiri, berjalan keluar dari pavilion batu, dan melihat kekejauhan. Pangeran ke-13. Setiap orang memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Mereka di sini. Kata Pangeran ke-13. Begitu dia selesai berbicara, Ningki dan yang lainnya bergegas ke halaman di bawah pimpinan Pangeran ke-7. Mata Pangeran ke-13 menyapu Pangeran ke-7, Dongfang Yuluo, dan yang lainnya sebelum berhenti pada Ningki. Pangeran ke-7 berjalan ke sisi Pangeran ke-13 dan berkata sambil tersenyum, Saudara ke-13, seseorang ingin menantangmu. Aku membawanya masuk. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Saudara ke-7, mengapa aku harus menyalahkanmu? Pangeran ke-13 tersenyum tipis dan memandang Ningki. Kamu ingin menantangku. Dia benar-benar hanya Kaisar Do Puncak. Mata teman baik Pangeran ke-13 berubah sedikit saat dia melihat ke arah Ningki. Hatinya agak terkejut. Puncak Do Huang sebenarnya telah mengalahkan begitu banyak pakar terkenal di peringkat naga. Hati-hati dengan pedangnya. Bibir Pangeran ke-7 bergerak sedikit. Pangeran ke-13 memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh seolah dia tidak mendengarnya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi sitarnya. Dia dengan lembut menjepit tali yang putus dan menekannya. Kecapi Pangeran ke-13 kembali normal. Kemudian, dia memainkan sitar dengan jari-jarinya yang panjang, dan semua orang mendengar suara yang memabukkan. 570. Energi Prajurit Emas Ringan. Ini bukanlah energi prajurit yang bermutasi. Ini adalah energi prajurit Grandmaster Sejati. Tapi bukankah Pangeran ke-13 adalah prajurit Kaisar Puncak di gerbang ke-9 kehidupan dan kematian? Itu pasti efek dari sitar setan langit. Ningki mengangkat pedangnya dan menebas energi prajurit emas. Ketika pedang dan energi bertabrakan, suara tajam terdengar. Kemudian, Ningki merasakan kekuatan besar dari pedang pembunuh naga ke tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Serangan orang ini bahkan lebih kuat dari serangan Yun Si Air Hitam. Tidak heran dia berada di peringkat ke-9 di peringkat naga. Pedang pembunuh naga dan energi prajurit pembunuh naga milikku tidak menimbulkan kerusakan apapun pada manusia. Saya pikir saya harus berusaha untuk mengalahkannya. Mata Ningki menjadi serius. Dia akhirnya mundur dua langkah. Semua orang memandang Ningki dan menghela nafas lega. Sepanjang jalan, Ningki hanya menggunakan satu gerakan pedang untuk mengalahkan setiap orang yang dikalahkannya. Jika dia melakukan hal yang sama terhadap pangeran ke-13, mereka tidak akan tahu harus berkata apa. Saudara Ning. Duan Baoshan memasang ekspresi khawatir di matanya. Menarik. Jejak keterkejutan muncul di mata pangeran ke-13. Teman-temannya juga cukup kaget. Meskipun battle kita ditampak sangat biasa dan tidak memiliki kekuatan apapun, mereka tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Namun, Ningki hanya mundur dua langkah, yang sudah diluar dugaan mereka. Aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa menandinginya setelah dia menjadi prajurit Grandmaster. Mata pangeran ke-7 menjadi gelap. Apakah menurut kalian Ningki bisa menang? Chufeng bertanya pada Yuan Kongming dan Dongfang Yuluo. Yuan Kongming menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menang. Oh mengapa? Chufeng bertanya. Pangeran ke-13 tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sitar itu hanyalah sitar biasa. Itu bahkan bukan senjata bertarung. Kata Yuan Kongming. Semua orang melihat sitar di tangan pangeran ke-13. Seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa merasakan aura senjata tempur apapun darinya. Berdebar. Suara sitar lainnya terdengar. Kali ini, energi pertarungan emas pucat berubah menjadi binatang aneh, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia melesat menuju Ningki. Transformasi sitar itu adalah binatang purba, pemakan gunung. Seseorang mengenali binatang aneh yang dibentuk oleh Betelki, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di zaman kuno, binatang iblis tidak selemah sekarang. Pada saat itu, ada banyak ahli top di antara binatang iblis, dan mereka bahkan memiliki niat untuk bersaing dengan klan naga. Di antara mereka, ada sejenis binatang iblis yang bisa memakan apa saja di dunia. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil. Saat ia membuka mulutnya, semuanya akan tersedot ke dalamnya. Selama ia terus makan, budidayanya akan terus meningkat tanpa batas. Dimanapun sisan berada, tidak ada sehelai rambut pun yang dapat ditemukan. Bahkan binatang iblis pun tidak menyukainya. Kemudian, klan naga bergabung untuk memusnahkannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi pemakan gunung di dunia. Kipertempuran Pangeran ke-13 telah berubah menjadi pemakan gunung yang jauh lebih kecil, namun kemunculannya masih tercatat di buku-buku kuno. Ia memiliki ekor ular, tubuh manusia, dan hanya mulut di wajahnya. Tidak ada mata, hidung, atau telinga. Ledakan. Ningki mengayunkan pedangnya ke arah binatang eksotis itu, tetapi terpaksa mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, poin kesehatan di atas kepalanya langsung turun 10 ribu. Apakah kekuatan hidupku sedang diserap? Wajah Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Kipertempuran lawan bahkan tidak mengenai dia. Mungkinkah dia kehilangan 10 ribu poin kesehatan hanya karena didorong mundur? Ningki tidak mempercayainya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa binatang eksotis yang dibentuk oleh pertempuran Kipertempuran telah menyerap poin kesehatannya. Saat ini, banyak orang di antara kerumunan itu memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Ningki, oh, Ningki, kamu terlalu bersemangat untuk sukses. Dengan bakatmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pangeran ke-13 setelah berkultivasi selama belasan tahun lagi. Aku akan bisa menyusulmu di masa hidup ini. Namun, kamu mencari kematianmu sendiri hari ini. Keluarga kekaisaran tidak bisa dipermalukan. Karena kamu berani menantang pangeran ke-13, besiaplah untuk mati di sini. Di belakang kerumunan, Hua Wuxiang dan yang lainnya telah kembali. Pada saat ini, Hua Wuxiang memandang Ningki dengan jijik dan cemohan. Dia meremehkan karena dia merasa Ningki hanya memiliki kekuatan kasar, tetapi dia tidak memiliki kecerdasan untuk menandinginya. Dia tidak tahu prinsip menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu. Kaka, orang ini seharusnya tidak bisa mengalahkan pangeran ke-13, kan? Duan Jundi mengirimkan transmisi suara ke Duan Juntian. Tidak lama setelah Ningki mengalahkan Duan Ziwen, mereka mengetahui bahwa Ningki terus-menerus menantang pembangkit tenaga listrik di peringkat naga. Duan Juntian menggelengkan kepalanya perlahan dan tidak menjawab. Bukannya dia tidak mau menjawab, tapi dia tidak bisa lagi memahami pertarungan antara Ningki dan pangeran ke-13. Bagaimanapun, Duan Juntian hanyalah Dohuang bintang tujuh. Dia bahkan bukan seorang Dohuang. Aku tidak tahu bagaimana Duan Baoshan bisa mengenal Ningki. Dia mempermalukan tanah milik Markis Naga Suci dengan mengikutinya kemana-mana seperti serangga. Duan Jundi mengirimkan transmisi suara ke Duan Juntian. Diam dan saksikan pertempurannya. Duan Juntian mau tidak mau memarahinya. Duan Juntian hanya menutup mulutnya saat mendengar perkataan Duan Juntian. Ketika pangeran ke-13 melihat bahwa Ningki mampu menghalangi gerakannya, matanya akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Tian Mokin memiliki total 12 gerakan, dan dia hanya berhasil mengembangkan 4 gerakan. Dia hanya bisa menggunakan 3 jurus pertama, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk memainkan jurus keempat. Tapi sekarang, Ningki mampu memblokir gerakan keduanya, Mountain Eater. Ini sungguh mengejutkan karena pangeran ke-13 yakin bahwa gerakannya ini dapat menghancurkan gunung kecil. Kamu adalah Ningki, kan? Pangeran ke-13 bertanya dengan tenang. Ningki tersenyum. Ya. Kamu adalah murid luar dari Cloud Reasing Seek. Mata pangeran ke-13 dipenuhi rasa ingin tahu. Kerumunan itu bingung. Mengapa keduanya berhenti berkelahi? Kenapa mereka malah ngobrol? Saudara Ning adalah. Duan Baoshan hendak mengungkapkan bahwa Ningki adalah murid sejati Mengkingling ketika Ningki meliriknya. Dia segera menutup mulutnya. Ya, aku adalah murid luar dari Sekte Cloud Reasing. Ningki tersenyum tipis. Bagus. Sepertinya Sekte Cloud Reasing punya peluang untuk masuk 30 besar dari 36 sekte tertinggi. Aku tidak percaya ada ahli sepertimu di antara murid luar. Bibir pangeran ke-13 melengkung membentuk senyuman tipis. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Bagaimana kalau ini? Jika kamu bisa memblokir langkah ke-3 ku, kita akan bertarung hingga seri. Jika kamu bisa memblokir langkah ke-4 ku, aku akan mengaku kalah. Bagaimana menurutmu? Apa? Apakah pangeran ke-13 sengaja bersikap lunak terhadap Ningki? Banyak orang yang bingung. Mereka tidak mengerti mengapa pangeran ke-13 membuat perjanjian seperti itu padahal dia jelas-jelas memiliki keuntungan yang begitu besar. Ningki tidak bisa mendekatinya. Namun, Dongfang Yuluo dan yang lainnya mengetahui niat sebenarnya dari pangeran ke-13. Baiklah. Ningki menganggukkan kepalanya. Jika mereka bertarung satu per satu, dia tidak akan mampu mengalahkan pangeran ke-13 dalam waktu singkat. Hati-hati. 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 Sedang-hati. Terima kasih.